Intro Inilah 16 senjata api yang disita polisi saat penggerebekan rumah tersangka teroris di Bekasi, Jawa Barat. 16 senjata api itu terdiri dari 11 senjata api laras pendek dan 5 senjata api laras panjang, termasuk ratusan butir, peluru, dan magazin. Selain senjata api, polisi juga menemukan bendera ISIS di rumah tersangka. Polisi kini mencari sumber pemasok senjata kepada tersangka. Dari hasil pemeriksaan, tersangka sebagai pendukung aktif dengan menyuarakan dukungan untuk ISIS di media sosialnya. Tersangka diduga berniat menyerang mako berimob ke-82 Depok, Jawa Barat, dan markas TNI. Pesangkutan melakukan latihan-latihan, sudah beberapa kali melakukan latihan, kemudian memiliki rencana atau niatan untuk melakukan aksi kembali ke mako berimob, yang di Kelapa II dan mako berimob yang di Jawa Barat. Juga terhadap beberapa markas tentara yang sudah dikenali atau ditandai, diprofiling oleh yang bersangkutan. Menurut ketua RT setempat, tersangka baru tinggal 6 bulan di rumah ini. Tersangka dikenal pendiam dan jarang bersosialisasi. Tersangka bergabung dengan PT KAI sebagai karyawan pada 2016. PT KAI akan menindak tegas karyawannya jika terbukti terlibat dalam kasus terorisme. Manajemen Ketap Indonesia akan menindak secara tegas karyawannya jika terbukti terlibat dalam kasus terorisme. Ketap Indonesia berkomitmen untuk turut memberantas kejahatan terorisme di lingkungan perusahaan, dengan terus mengingatkan seluruh jajaran mengenai integritas dan nasionalisme. Serta kami akan terus melakukan peningkatan pengawasan kepada fungsi-fungsi terkait. Wakil Presiden, Maruf Amin, mengimbau agar memperketat seleksi masuk pegawai BUMN serta lembaga lainnya.